Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service all smartphone ini saya baru buka counter sudah lumayan siang ya saya akan langsung buat tutorial saya mendapatkan kasus ini kasusnya sudah dari kemarin-kemarin karena pusing saya pengerjain HP ini Vivo Y81 CPH1801 awal mula hanya screen lock atau pin atau lupa kata sandi setelah dikerjakan malah mati total di flash file it akhirnya saya putuskan untuk direct nah setelah saya direct directnya juga lumayan susah koneknya jujur susah banget untuk tipe HP ini harus melepas class clocknya baru bisa terkonek ke box setelah itu saya benerkan partisinya saya dan flashing meminta out ah nggak tahu dari kemarin ini langsung di satu sekarang mati total meskipun dipasang baterai hidupkan enggak ini tapi masih konek 9008 jadi saya lepaskan dulu dan akan saya buatkan tutorialnya ngeflashing menggunakan UV box nah ini untuk ini ya tes poinnya jadi hanya sedikit saran hati-hati dengan HP ini ketika udah gagal flashing itu mati agak ribet banget ngeflashnya asli kalau yang nggak tahu itu mungkin jengkel gonta ganti file segala macem itu sangat menyita waktu oke enggak selama-lama langsung kita eksekusi pertama saya buka UV Android untuk dan sebelumnya saya cek partisinya sudah hilang jadi saya nggak tahu ini versi-versi berapa yang pertama masuk ke tab Qualcomm disini pilih OPPO disini kita pilih OPPO A71 2018 dan air host-nya sudah masuk selanjutnya masukkan file RAW nya untuk file RAW disini saya menggunakan file OFP jadi sebelum di di ekstrak menggunakan UV dia tidak akan terbaca karena masih bentuknya OFP jadi masuk ke UV dulu dan selanjutnya di ekstrak menggunakan UV nanti akan berubah menjadi seperti ini jadi bisa di flash ke setelah itu RAW nya pilih yang RAW program 0 ya bukan yang dua selanjutnya partnya itu juga yang 40 jadi pilih pilih yang 0 seperti ini konekan kabel USB agar terbaca ke 9008 tunggu sejenak tunggu sejenak ini kabel saya cari kabel data dulu kabelnya lumayan error nih masih ya nih nggak apa-apa kita coba sampai connect maaf agak lama ini karena ini saya cari kabel dulu nah sudah terbaca ini 9008 kita ulangi kembali masukkan file fairhost-nya bisa diambil di di freemairnya yang sudah di ekstrak dari OFP menjadi pecahan seperti ini ini fairhost-nya salah ngambil gitu ini fairhost raw raw nya jangan lupa harus ambil yang 0 bukan yang 2 ini raw nya kan ada 2-an pilih yang raw program RAM 0 selanjutnya partnya juga pilih yang 0 bukan yang 2 setelah ini lanjut klik flash aja ini jangan di identifi ya klik flash biarkan proses berjalan sampai selesai nanti kita cek mudah-mudahan HPnya bisa hidup karena statusnya mati total semua kemudian diassa sila kita 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 jika mas-jangan emang sekarang deh kenceng ini nggak salah sama seket tindri buat itu di kupas-impos tindak orang muda tindri 65 sempusnya 100 seket ya anggap misalnya ke tengah atau 10 seket tindak ini tindak tindak kawan tindak kawan itu penuh ya asli ini tak kontrol gini kenapa benar maksudnya gak bingkai 20-100 mesti sih ini tuh wakilai potongan konek bagi maksudnya metergi aku itu sih tak potongan metergi lagi aku wajar nyati lalui ya misalnya tetep aku kan kan ya si dian ya si dian ya orang kok aku peknya ini mas apa yang riperin yang tektis duit enak malah kan ini aku raken nah sore Pada saatnya kita ngomong aku, jadi kita tak mau ngomong aku Aku ngomong aku ngomong aku pas tanggung jawab, aku kasih Tidak tuan saya, saya siap Wah, ini tripodnya apa? Ini dia buat apa? Ini dia buat apa? Dengan ratu, nggak? Oh, iya Pipot yang hekel Ya, ini dia buat apa? Ini saya ke Hai kami ngasih gitu enggak mati nih mati nih nih aku tahu kayak bingk ini mati oh iya samsung flipnya iya aku banget tuh kencana sih yang paling buat dimantri sebenernya tuh tapi buat juga ini aku boleh tau gak nanti lagi 16 ini kan macam itu RONOL ah nanti itu tipe single slot yang jualnya 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 yuk enggak sih mas yuk lanjut sepertinya jualnya tadi aku mau gocang aku maksudnya aku nakul aku akan jualnya rambut yuk oke yuk oke yuk ya 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 untuk sistem ini lumayan agak lama ini jadi gak usah panik khusus tipe A71 itu emang flashing nya harus pilih-pilih kok menurut saya ini kalau yang gak paham itu mungkin agak jengkel karena dari kemarin setelah flashing gagal dan mati tuh selalu file file terus partisinya sudah maksudnya romnya sudah tak terbaca tapi security nya alhamdulillah masih bisa di backup jadi insya Allah nanti email nya aman mudah-mudahan ini sudah user data ditunggu sebentar lagi selesai nih speednya lumayan cepat nih 18,9 mbps wow alhamdulillah John seperti ini nah ini coba kita hidupkan apinya tapi dicabut lebih dahulu mudah-mudahan bisa hidup Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah mantap apinya hidup kita tunggu mudah-mudahan bisa masuk menu dan email nya aman ini kasus sepilih tapi kalau pas apes memang banyak jalan menuju apes dan banyak jalan menuju down jadi mungkin kita harus pusing-pusing terlebih dahulu untuk menganalisa bagaimana caranya untuk menghidupkan HP ini karena memang kalau pas sudah rusak itu kita sudah mulai panik disini saya ini menggunakan file ati satu versi berapa ini coba saya cek-cek dulu saya agak lupain ini kopi terlebih 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 sebentar saya cek mudah-mudahan masih inget Oh ini versinya CPH1801 X11 A.23 itu versinya ini bisa dilihat disini versinya CPH1801 X11 A.23 lumayan besar nih primernya ini kalau di ekstrak sekitar 5GB dalam bentuk UFP dan belum di ekstrak yang lainnya Alhamdulillah HPnya sudah bisa masuk pemilihan bahasa ini sudah pasti ada FRPnya jadi langsung masuk ke emergency call disini biar bisa langsung masuk menu ketik bintang pagar 813 pagar langsung klik call itu FRP instant nah langsung bisa masuk menu seperti ini kita cek disini tentang telepon ini CPH1801 atau A7 2018 RAM 2 internal 16GB versinya 11 tta.23 kita cek di bagian ini mudah-mudahan sih aman nah aman Alhamdulillah cukup sekian tutorial sederhana dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh